Ya, pemirsa informasi tadi terkait usai dilantik menjadi PJ Bupati Oki, Asmar Wijaya akan fokus menangani permasalahan stunting, kemiskinan ekstrim, inflasi hingga karhutlah di Kabupaten Oki, sesuai dengan arahan PJ Gubernur Sumsel Agus Fattoni. Bertempat di Geria Agung, Palembang, Asmar Wijaya dilantik menjadi penjabat Bupati Kabupaten Ogan, Komreng Ilir. Menggantikan Bupati sebelumnya Jafar Sodik yang habis masa jabatan pada tanggal 31 Desember 2023 kemarin. Sebelumnya, Asmar Wijaya menjabat sebagai sekretaris daerah Kabupaten Oki. Usai dilantik, Asmar Wijaya akan fokus menangani beberapa permasalahan yang ada di Kabupaten Oki, sesuai dengan arahan PJ Gubernur Sumsel Agus Fattoni, diantaranya penanganan stunting, kemiskinan ekstrim, inflasi hingga antisipasi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Oki. Sehingga Asmar Wijaya akan melakukan koordinasi bersama instansi terkait dan perusahaan yang ada di Oki untuk melakukan persiapan, guna mengantisipasi terjadinya karhutlah. Saya ingin bertanya, apakah Saudara Insinyur Asmar Wijaya MSI bersedia diambil sumpahnya? Bersedia. Menurut agama apa? Justru. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terukur dan terencana. Ditambahkan Agus Fatoni di pemilu saat ini harus menjaga iklim tetap kondusif dan suasana damai, serta memastikan netralitas ASN dalam pemilu dan pilkada 2024.